Tapi kalau kita bicara secara umum dan luas ya, sebenarnya reggae itu diterima siapa aja sebenarnya. Cuman masalahnya kan kalau kita bicara pop itu memang dari dasarnya ya, dasarnya musik pop yang mungkin dari awalnya revolusi popnya The Beatles ya. Itu akan akhirnya menjadi sebuah musik yang bahkan kalau kita bicara pop pun sebenarnya musik yang terkenal menjadi pop kan ya, jadi populer. Nah reggae sendiri kan sebenarnya tidak pernah mati sebenarnya. Walaupun orang mungkin melihatnya atau mendengarnya secara waktu-waktu khusus gitu ya. Anggaplah seperti kayak gini, reggae asiknya denger di pantai. Padahal enggak juga sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya istilah yang salah kapra juga ya. Di Indonesia kadang dimaknai reggae itu adalah musik pantai.